Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Renungan firman Tuhan pagi ini diambil dari Masmur Pasal 1 ayat yang pertama dan yang kedua yang demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencegupung. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Judul Renungan kita pagi hari ini adalah Bercermin. Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKJ Bandung yang terkasih, selamat pagi. Di dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya Bercermin. Seringkali kita Bercermin hanya untuk mengetahui pantaskah baju yang kita pakai, Sudah sesuaikah tatanan rambut, sudah sesuaikah riasan wajah kita. Dengan kata lain, cermin tersebut membantu kita untuk melihat sudah pantas atau belumkah diri kita. Secara khusus ketika kita akan bertemu dengan orang lain. Pada saat ini, Pemasmur mengajak kita untuk sejenak bercermin dan melihat keberadaan diri kita. Apakah kita ini termasuk kalangan orang yang benar atau justru berada pada kalangan orang-orang fasik? Pada dasarnya, orang benar maupun orang fasik adalah sama-sama orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi, orang benar adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memakai firman tersebut untuk memperbaiki dirinya. Serta mengarahkan hidupnya pada jalan keselamatan. Ia seperti orang yang bercermin, lalu menemukan hal yang kurang pantas dan dia mau memperbaiki atau menata ulang dirinya. Sekalipun, hal tersebut akan membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih. Pemasmur menyebut orang benar tersebut sebagai orang yang berbahagia, yang hidupnya akan selalu diberkati Tuhan, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sedangkan, orang fasik adalah orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak mau dituntun oleh kebenaran. Orang yang hidup untuk menuruti hawa nafsunya saja. Dia seperti orang yang bercermin, lalu menemukan hal yang kurang pantas, tetapi justru dia mengabaikannya. Memang tidak mudah untuk mengekang diri supaya tidak kembali mengulangi kesalahan atau dosa. Seringkali kesalahan atau dosa itu terasa begitu manis, sehingga begitu sulit untuk ditinggalkan. Tetapi Pemasmur mengingatkan kepada kita bahwa jalan orang fasik menuntun kepada kebinasaan dan kebahagiaan hidup yang diperolehnya sama seperti sekam yang ditiup angin. Oleh karena itu, Bapak Ibu Jemaat GKJ Bandung, mari kita hidup sebagai orang benar yang mau selalu bercermin, mau selalu memantaskan diri, baik di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.